Ya selanjutnya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad memastikan DPR serta pemerintah dan buruh akan mengkaji indeks upah buruh sebagai upaya menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Ya Dasko mewanti-wanti jangan sampai ada pihak yang dirugikan terkait upah buruh. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menerima Presiden KSPI Syed Iqbal yang menyampaikan aspirasi buruh menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Dasko menyebut DPR menyatakan PP No. 51 Tahun 2023 tentang pengumpahan sudah tidak berlaku pasca putusan MK. Dasko menyebut DPR pemerintah dan buruh akan mengkaji indeks upah buruh menindaklanjuti putusan MK tersebut. Dasko mewanti-wanti jangan sampai ada pihak yang dirugikan terkait upah buruh. Sesuai dengan keputusan MK bahwa kami dari DPR menyatakan bahwa memang PP No. 51 itu sudah tidak berlaku. Dan lalu kemudian menyikapi keputusan MK mengenai upah dan lain-lain tadi sudah disepakati bahwa buruh, pemerintah, dan DPR akan mengkaji dan membahas dengan seksama bagaimana indeks upah buruh supaya tidak ada yang dirugikan baik dari pengusaha maupun buruh. Demikian. Sementara itu Presiden KSPI Syed Iqbal meminta diterbitkannya Peraturan Menteri Ketena Kerjaan Baru sebagai lendasan hukum penetapan upah minimum 2025. Menurut Syed Pemenaker Baru diperlukan karena dalam aturan tersebut, terdapat aturan yang mewajibkan penetapan UMP 2025 ditetapkan 60 hari sebelum diberlakukan. Sedangkan untuk UM Kabupaten Kota 2025 wajib ditetapkan 40 hari sebelum diberlakukan, yakni tanggal 21 November 2024. Mohon tenang, mohon sabar. Melalui Pak Submidasko Wakil Ketua DPR sudah menyatakan tadi kita dengar sama-sama Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2003 tidak lagi berlaku, khususnya dalam penetapan upah minimum tahun 2025. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat dengan Menko Perekonomian Erlangga Hartato, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, dan Menteri Ketenaga Kerjaan Yasirli di Istana Jakarta. Membas putusan Mahkamah Konstitusi terkait Judicial Review Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja. Supratman Andi Aktas mengatakan Prabowo sepakat melaksanakan putusan MK. Dari Jakarta, Gisilya Norahma, Novan Dwi, Ilham Zarkasi, Tim Liputan, AID Aksino. Jangan lupa subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton